Pemirsa sejumlah video menjadi perbincangan di dunia maya hari ini. Di antaranya seorang pengendara motor terseret banjir dan aksi heroik petugas Polres Metro Jakarta Pusat membantu seorang ibu yang hendak melahirkan. Semua informasinya kami hadirkan dalam viral hari ini. Seorang pengendara motor terseret banjir di Jalan Maharmarta Negara, Kelurahan Cigugur Tengah, kejamatan Cimahi Tengah. Pengendara motor ini memaksa menerobos ketika kondisi arus air deras. Dari informasi yang diunggah akun Instagram at dorobay.official, pengendara motor selamat namun motornya terseret arus banjir. Banjir yang terjadi akibat hujan deras ini membuat sungai yang berada di wilayah Cigugur Tengah meluap keruas jalan. Sejumlah warga berkumpul di perlintasan rel kereta api sebidang di Rawageni Ratu Jaya Cipayung Depok yang ditutup PT Kereta Api Indonesia. Namun salah seorang tokoh masyarakat justru membuka perlintasan sebidang secara sepihak lantaran penutupan perlintasan mengakibatkan banyak mobilitas dan usaha masyarakat terdampak. Video ini diunggah akun Instagram Depok24jam. Pembukaan perlintasan sepihak ini merupakan keinginan masyarakat, meski hal itu diketahui melanggar undang-undang yang berlaku. Warga sebelumnya telah melayangkan surat ke PT KAI meminta agar perlintasan sebidang dibuka kembali. Namun hingga kini hasilnya nihil. Aksi heroik petugas satuan lalu lintas Polres Metro Jakarta Pusat ini melakukan penyelamatan terhadap seorang ibu yang hendak melahirkan di kawasan pintu 2G Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah akun Instagram AdKabar Negeri, dengan sigap anggota kepolisian dibantu warga sekitar langsung mengangkat sang ibu ke kendaraan dinas dan mengevakuasinya ke rumah sakit Mitra Kemayoran. Beruntung dengan pertolongan yang tepat, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Terima kasih telah menonton!